Udah rambut udah pake coca-cola, udah berdiri jalan sama temen-temen gue, ada orang liat, idih bang Cina, gitu. Jadi muslim punya temen pras, tidak bisa dia pertobatkan. Muslim punya temen coki, tidak bisa dia pertobatkan. Cobalah introspeksi lah, selim. Panji is overrated. Nyuyok, nyuyok. Udah mati karirnya di Indonesia. Bandan-bantan-bantan-bantan-bantan-bantan-bantan-bantan-bantan. . . . . . . Rasis si anjing. Ada contekan? Pantesan fasih. bener gak tuh kok mana yang gue tau anjir gokil berapa lama lo belajar lagu itu tadi malam sampe pagi sampe sebelum sahur bini gue kenapa lo tiba-tiba bunyi-bunyian di rumah ternyata mau wawancara panlok ya teman-teman PWK hari ini senang sekali saya kedatangan senior saya Ernest Prasteguh bagus kok lo mau kok gue demen nonton acara lo gue bingung ini acara kenapa bisa kok pembawa acaranya gak terkenal bintang tamunya juga gak terkenal kenapa viewersnya bisa banyak banget bingung gue iya lo bener lo bener lo bener ya gue juga gak tau kok coba lo liat deh kan talk show di youtube itu banyak iya iya bener-bener hostnya bukan terkenal gak pernah lo pernah bikin masalah gak? gak pernah bikin biar terkenal oh jadi gitu caranya kok ya iya gak ada komika berinisial P jadi beli harddisk belum ada ya jadi tapi gue seneng tapi awalnya gue ragu Prast gue ragu ini bisa gak ya gue diajak ngobrol sini karena kan kita itu kan jarang beririsan ya sangat jadi kita satu komunitas tapi dunia kita nih gak sering beririsan gitu dia bukan termasuk yang sering warawiri di perfilman gitu kan iya gak sih? kan emang lu gak pernah manggil gue pernah sekali ada di series lu iya gue jadi host dan itu yang mana sih? skripnya apa yang di hotel-hotel itu apa ya? di hotel? duh apa sampai gue aja lupa karena gue cuma ngomong-manggil ini dia penampil kita udah cut bagus bukan Radit tuh bukan Radit lu apaan? si sutradaranya Bene bukan cek toko sebelah apa sih yang Ari sama Abdur susah sinyal susah sinyal itu mah gue gak ikut-ikut oh lu gak ikut-ikut? bukan lu itu kalau gue mikir lu kalau gak gue tolak tuh susah sinyal series ya gue ikut di skripnya oh ikut di skripnya tapi gue gak ngedaire gue gak produce itu projectnya Bene kalau lu mau cuma dapet peran kecil lu gitu lah gue apa aja gue makan susah sih lu kayak begini lu meranin apa rambut lu gitu sih spesifik karakternya tuh kudus spesifik gitu oh gitu ya lu paling cocok tuh drama natal jadi Yesus sudah ya kita rambut lu begitu wah MLI banget nih ya lah abis rambut lu tuh begitu gitu gonjes masalahnya Yesus mana yang kulitnya itu masalahnya itu jangan diperpanjang lah ya karena ini channel lagi bagus ya tiba-tiba gara-gara gue ntar jadi rap tapi ya gitu maksudnya thank you loh sudah memudang walaupun kita gak akrab-akrab amat ya kan anggaplah ini pengakrapan ya lu kan DM gua tuh wah anjir kaget banget gue tuh di ini lagi lagi ngapain lu DM apa WA? WA 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 langsung Whatsapp loh ke gua lu ya elah ya elah langsung gua kirim ke anak-anak wah anjir salah satu prestasi ya elah gue juga gak tau ini viewers bisa banyak itu membuktikan kualitas galang Siapapun viewersnya disini banyak gara-gara lu Artinya semua video viewersnya banyak Lu kalau channel gue kan, lu lihat tuh Gue punya talkshow in frame ya kan Diluran Iqbal Ramadhan 600 ribu Joko Anwar gocap Jadi emang powernya beda Kalau lu konsisten berarti lu nya Bukan bintang tamunya Ya mungkin karena selama ini emang gue suka nongkrong mungkin Jadinya dapet gitu Dan orang-orang yang diundang juga Temen-temen baru kali ini nih Mau nanya apa Ya makanya gue kan gak pernah ada masalah Kecuali kayak lu kan Udah lama lu gue gak ada masalah Udah lama lumayan Kok lu gak mau cari-cari masalah lagi Apa lu udah kaya ya Bukan masalah, sebenernya Bukan karena Banyak kerjaan Enggak juga sih, ngukur sih Ngukur Ngukur keadaan Jadi kalau mau ngomong tuh Dengan keadaan sekarang Ya lu kan ikutan Ikutan tour gue Ilu Cinati Lu tau isi tour gue Ngomonginnya apa Pada waktu itu ya 2013 Menjelang pemilu Materi gue Set list gue Bahas Prabowo Bahas Wiranto Bahas Haritanu Bahas Jokowi Bahas semua Capres gue bahas Satu-satu Abu Rizal Bakri Sekarang keadaannya udah Berubah Sayangnya Beda Memang beda ya Amanya dulu Beda lah Beda lah Jadi kalau mau ngomong apa-apa Di Sosmed juga Seresah apa gitu Seresah apa Misalnya Pak Jokowi 3 periode Buat gue meresahkan Yaudah gue tweet aja ya Paling kan Di bully-bully ya Tau gue-tau gue gak ngomong sesuatu Yang menistakan Atau menghina simbol negara Gue cuman bilang Gue udah dukung 2014 Gue dukung 2019 Gue gak dukung Kalau 1 periode lagi Gue bilang gitu Ya biarin Paling kan gue kadrun sekarang Pokoknya kalau berseberangan Dengan pemerintah Labelnya Harusnya dimaling nih bro Ngomongin kayak gini Oh iya Harusnya dimaling Oh iya Lu kan tau gue bego ya Nama menteri ini Ya mana gue tau Ya gue juga gak tau Gue taunya menteri pariwisata Jop A.V aja Abis itu gak tau lagi Ya ntar di kita Mamat-mat Nah mamat-mat Nah ini mat Boleh mat Ayo mat Lulusan visip mat Gue mat Wiss Visip tuh Apa tuh Lu ngomong sama gue Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Oh kayak Radit Radit politik doang Sama Kalau Eh gak Radit di Yang di UI apa Yang di Yang di Australia Di UI Yang di UI Dia ambil filsafat ya Kalau gak salah Filsafat ya Tapi kayaknya itu Under Fakultas visip Jadi gue katanya Lulus SMA kan 99 Oh setelah itu ya 98 Kerusuhan Reformasi Lo merasakan itu Kerusuhan atau reformasi Kerusuhan Kerusuhan Gue tinggal di daerah Kebayoran Baru Jakarta Selatan Jadi Bisa dibilang Gue gak merasakan sih To be honest Maksudnya Yang parah kan daerah-daerah barat Utara gitu Jadi daerah rumah gue Kita cuman kayak Baca berita gitu Terus Terus di kejauhan Lihat ada asep Tapi Gak ada sih lingkungan rumah gue Kita jaga-jaga sama-sama Tapi Thankfully di daerah gue Enggak Gak ada Daerah gue enggak Daerah gue enggak Tapi Daerah sekolah gue Sekolah gue daerah kota Soalnya Hancur Lu gak sekolah dong Waktu itu ya Jadinya Nurut lu gimana tuh Lagi kayak begitu Lihat banget Tetap sekolah Apa ya Enggak lah Coba tau lu Mata lu gini-giniin kan Ini yang ngapelih bumi Mau minum apa Eh saya dari kupang Gue takut deh Ngomong apa gitu Langsung minum aja Minum 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 Biar seru nih Aduh malem ngopi Ntar gak bisa tidur Teh anget ya Teh anget Teh anget Aduh Teh anget Kopi Geser sini dikit katanya Geser kanan Lu ngatur-ngatur Ulang dari awal deh Ulang dari awal Bloking gue gak bener nih Sorry sorry Bener-bener Jangan liat ratur Senior gue Gue copy ya copy Jadi 99 lulus kan Dulu kan sebelum 98 tuh Pas era Pak Harto kan Politik itu bukan sesuatu yang Terbuka gitu Tiba-tiba kita Oh Partai politik Jadi banyak Oh ada si ini Ada Amin Rais Ada siapa Oh gitu ya Terus ngikutin perdebatan Dulu-dulu mana ada Perdebatan politik Di TV Kan cuman Kan ada itu Sarah Sehan Betul Tau gak Sarah Sehan Iya Gak tau Sarah Sehan Tau tapi Emang udah ada di zaman itu Gue kan Bukan nama orang ini Sarah Sehan Waduh terlalu muda Terlalu muda pak Saya aku tuh 98 Terlalu kelas 1 SD pak Saya mana tau Orang rusu-rusu Raksa rusu Saya emang Adanya kelompok pencapir Sarah Sehan Nanti Sarah Sehan Lu cari deh di Youtube Ada zaman TVRI dulu Pokoknya Politik itu adem banget lah Gak ada dinamikanya Nah begitu reformasi kok Wih politik seru ya Kuliah politik nih Gitu Oh makanya lu ambil itu Kuliah politik Lu umur lu udah 40 kan Iya Bulan Januari kemarin Gue 40 Lu pake susuk apa Gak dibanding muka gue nih kan Gue makanya lu gak mau ngajak gue di film kan Bukan Enggak Padahal gue sama Abdurrahman Ari keriting Hampiran bersama loh Iya Kak kayaknya gak tau ya Nantilah kita casting ya Oh iya 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 Deal? Sip Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Iya kan Castingan belum itu dapet ya Casting aja Ntar gue bilang Produser gue gak suka Pras Gue tuh udah perjuangin Produser gue gak suka Padahal gue udah banyak Kalo bikin-bikin sitkom Ya Allah Tidak juga kepilih Nih gue mau bahas wajah dulu nih Kenapa gue gak Mau jawaban series apa jawaban becanda Lu ngerasa ini Tuhan mana? Hahaha Lu tau gak Ari keriting disini ngomongin Soal gue dan dia di Steve Pencil gak? Enggak Jadi tahun 2017 ada film namanya Steve Pencil Tau gue Gue jadi anak SMA Di usia ketika itu 35 tahun Jadi anak SMA Ari keriting waktu itu umurnya 2017 berarti dia berapa tuh tahun 85? 30an lah 32 ya Dia jadi Pak RT Dan masuk memang masuk cocoknya Gue baru kemaren gue liat di Wikipedia kan Anjir udah 40 umur Bapak ini anjir Lu mau jawaban versi serius apa jawaban versi ngasal? Iya serius gitu Versi serius? Iya lu tau olahraga atau apa gitu kan Enggak banyak pikiran Pras Jangan banyak punya mimpi Jangan kegedean mimpi Begitu ya? Gue juga gak ada mimpi gue Bagus Sama banget bagus Bagus gitu Tua aja gue gini Lu mau jalanin hidup lu gini-gini Coba Kumis lu ilangin Jenggot lu ilangin Rambut lu bikin agak-agak yang Model-model kayak si Aco waktu itu Korea-Korea Segini tuh Yang segini-segini tuh Baru ya? Baru kayak gitu ya? Mungkin jadi muda lu 3 bulan Lu sebenernya tumbuh ini? Enggak ada Lu emang gak ada? Kalaupun gue diemin jarang-jarang aja gitu Dikit-dikit Di sini doang gak? Iya ujung-ujung gitu Jelek lah pokoknya Makanya gak Iya Mudah banget Jangan banyak pikiran aja Hidup mah Iya sih Tapi kan namanya anak rantau kan Emang gimana anak dua lagi Iya harus mikir dong Kenapa emang? Kenapa emang? Apa yang harus dipikirin? Banyak lah yang harus dipikirin kok Apa tuh? Uang sekolah adek Hmm Uang kuliah adek Dipikirin dong Ngapain mikirin uang kuliah? Jadi kalo gak dia Kok oblek bentar kayak gue Masih lama Lah Kok masih lama dia udah kuliah? Untung dia kemarin PMD Kok udah kuliah? Anak lu berapa ya? Adek gua Oh adek? Mempikir anak lu Lu tanggungan lu berapa? Siapa aja? Oh itu bedanya kita Nah itu bedanya kita Tanggungan gue Anak Istri Kadang-kadang support orang tua juga Tapi adek gua Adek gua udah nikah deh sama suaminya Nah orang tua kan Gua kan udah gak ada satu nih Iya Udah lepas lah tuh Iya Adek Adek lagi Oh Adek lagi Berarti lu harus ngundang bintang Emon lu Curhat-curhatan soal itu lu disini lu Oh iya Bintang Emon juga gitu ya? Oh iya dia banyak adeknya Hahaha Silahkan masuk ya nanti Wah ini tehnya nih Wah jatuh bro Terimakasih Ini properti apa boleh dimakan? Ini properti dari tadi sore Ah Tapi boleh dimakan? Boleh tapi sudah keras Jangan berusaha Gak ada tisu tapi Wah Wah Hahaha Coba gua coba ya Terlalu tenaga aja Gak pernah habis disini kok Gak ada cabai rawit apa nih? Gak ada cabai rawit apa nih? Wah tadi jam 4 Shooting Halusnya sama lu tuh Yang jam 4 Oh iya sorry ya Gua lagi aga ini nih Gara-gara Biasalah Kalau film udah mau rilis tuh Biasa kegiatan editing tuh Rada-rada jumpalin Tanya si Oki tadi duluan Pas gua tanya lu puasa 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 Ah jeng puasa lagi Kalau sama lu kan bisa Gua yang beradaptasi Iya Kan lu dalam rangka toleransi ya Ya Bablasan toleransinya Gua malah cenggi Akhirnya dia gak minum Gua juga kagak minungan Pas gua liat Anjir masih 8 menit nih Anjir Belum sejam udah kering Tunggorokan gua Gua umur 40 tuh Salah satu resolusinya Makan sehat Gua udah lama gak makan gorengan Gini jemin lo nih Gua makan gorengan Wih terima kasih kok Mudah-mudahan tua ya Disini keriput anjir Jarang lah berarti lu makan-makan Kayak gitu Sekarang Sekarang udah ngurangin Karena gua orang Padang Yang gak bisa lepas dari Minyak-minyak gitu Tapi salah satu makanan yang paling Nyusain kalo lagi Diat gitu ya Nasi Padang paling lemah Gua sama nasi Padang tuh Iya iya Lu nasi Padang Di daerah Jakarta Makanya sih Waduh gua gak Gak selera gua gak setinggi tuh Makanya nasi Padang mah Seringan Jarang gagal nasi Padang mah Gagal tuh kalo ampe Renangnya keras Atau ayamnya anyep gitu Tapi kalo bumbu masuk-masuk aja Makanya gua gak mau Kayak Panji ke New York gitu Aduh mau nyari sederhana Dimana New York susah Panji mau nyari Waih Bro tolong di cut bro Bro tolong di cut bro 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 Sumpah asli Waduh 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 Wah ini nih biasanya yang dibikin di cut kok Nah dibip aja dibip aja gitu Apa open mic sekalian menurut lu ya akan aja nggak komika Indonesia mengikuti jejak Panji menurut lu membangun karir internasional kayak Panji menurut tuh bakal ada gak tau gue ya siapa menanyok akhirnya deh mukul makanya jadi Cina jangan tenggel-tenggel amat jadi gue ceritain boleh ya yang mukul siapa jadi kita lagi tur maaf saya tertangkap Coki Oh ya ngerosting Coki nih jalan dari Surabaya ke Malang jalan ada WhatsApp dari Benanio kayaknya salah grup oke ngomongin roadman MLE ngomongin di grup MLE di grup tur itu bagus 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 Cina goblok Cina goblok gua tidak menjelek-jelekan gua mau menceritakan aja nih ngomongin kokoh lu nih ya berarti gua nggak usah nampok lu dan yang wakilin ya tapi tiba-tiba diapus sama dia tapi udah keburu kebaca udah kebaca dan di screenshot si Anggi namanya Anggi Anak Jogja iya Anggi Anak Jogja di screenshot botak masih dia masih botak sampai sekarang masih botak sampai sekarang emang rambutnya nggak ada terus gua lagi ngehost juga di Malang itu jadi nggak satu bus sama mereka Anggi WhatsApp baca grup baca mana nggak ada apa-apa nih dikasih screenshotnya kan lu takut karena ada gua atau karena ini di YouTube karena ini di YouTube gue mah nggak mau nyari masalah terus mau kupukul jangan nanti aja habis show bareng gua berarti roadman yang diomongin si Anggi adalah namanya itu udah terus ternyata 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 di Surabaya di Malang disamplein lagi sama anak Surabaya ada yang tersinggung waktu di Surabaya ada bit gara-gara dia ngomongin operator goblok ternyata operatornya anak ada Benanio operator pasio operator teknisi ya teknisi gitu disamplein lagi pas turun panggung dibukul lagi dua kali gua baru turun panggung gue liat Benanio gini nih aduh yang dipukul apa dadanya aduh siang kepala malem dada aduh itulah kejadiannya ya mungkin menurut gue Benanio salah satu komika yang bisa kesitu ya bagus menurut gua dengan dia sudah dipukul pas siangnya malamnya masih lucu masih lucu loh anak-anak berarti mentalnya kuat gua akuin Benanio adalah salah satu komika yang mentalnya kuat ya iya iya gue naikin ya gue tuh kan nggak pernah denger dia stand up ya kan ini ceritanya nih awalnya enggak gua nggak pernah cerita ini dimana tapi anak-anaknya waktu itu bareng gua tahu sih gua datang ke show-nya si adriano yang dibulungan tuh apa lo pikir lo keren kalau nggak salah ya dibulungan ya lo pikir lo keren pokoknya Ben opener lah nah terus masuk Oh belum ya lagi siapa nih udah adri belum udah ngobrol di kayak di selasarnya luar ruang pertunjukan cuman kan itu kan bulungan kan bocor kemana-mana sound kan si Benanio perform ya gua kan gua nggak tahu bid dia kan tiba-tiba gua lagi di luar kedengeran stupid fucking Ernest Prakasa gue apaan kok tiba-tiba ada stupid fucking Ernest Prakasa salah gua apa nih cita tuh sama gua gua tanya yang denger apa sih beatnya ceritanya gini-gini oh ya pokoknya intinya goro-goro Ernest nih udah jadi Cina duluan yang manggu stand up comedy gua jadi pokoknya ada gitu lah pokoknya nggak lucu lah pokoknya terus gue yang ya enggak gue nggak apa gue ketemu dia waktu di apa di tempatnya mau ketawa ya biasa aja dia nginterview gua buat Youtubenya sekomedi sentral nggak apa-apa gue sih no hard feeling itu kan namanya beat ya cuman gue kaget aja gue nggak siap gitu kayak gini lagi ngobrol tiba-tiba stupid fucking Ernest Prakasa kayak ada apa nih gitu dia nggak tahu ada lu disitu gua nggak tahu dia tahu mungkin yang dia nggak lihat sih yang pasti karena gua di luar kan ya udah lah ternyata kualatnya dibalasnya beberapa tahun kemudian dipukul tapi ngomongin luar negeri lu mau nggak apa luar negeri setengah gua nggak punya mimpi-mimpi aneh-aneh dibilangin keriput ntar gua kalau ke Panji gitu emang banyak mimpi menurut loh kan Panji bilang mimpi itu kan kalau lu punya mimpi-mimpi itu nggak bisa mati kan dia bilang kan kalau lu getok dia cuman pingsan lu udah tua dia bangun lu nyesel kan gitu teorinya jadi gua nggak menyalahkan dia kayak gitu bedanya gua nggak punya mimpi jadi gua jalan aja jalan aja ngalir aja ngalir aja itu udah pulang ya apa tuh Panji bolak-balik aja dia bolak-balik ya nggak tahu sekarang lagi dimana semangat Bang Panji kita dukung terus mantap kenapa sih lu ada masalah sama Panji nggak ada nggak ada jangan mancing-mancing anda ya adanya sama siapa masalahnya ah adanya masyapa enggak gua nggak bilang huus ya nggak ada juga udah diklarifikasi di sini kan kasih gitu nggak ada gua nggak pernah ada masalah dengan siapa-siapa bagus tuh lama koernes nggak pernah ada masalah nggak pernah sampai saat ini belum belum bener dong bener-bener masa depan kita enggak akan ada yang tahu betul-betul takut selalu mas senior ngomong-senior ngomong apa iya udah cukur-cukur katanya senior ngomong apa ngikut cukur-cukur ter nggak ada kerjaan persona berubah ya persona gua berubah anjir eh gua mau nanya dong lu yang niruin ibu-ibu itu emang nggak orang nggak protes ya Hai masih jalan sampai sekarang masih-masih aja orang nggak protes enggak dulu ada dulu banyak gitu tapi akhirnya lu cuekin aja cuai kalau gua mah tipikalnya kalau ada yang ini enggak gua bales udah biarin aja kan gua udah tua muka gua ter makin tua kata lu ya bukan maksud gua kan masalah kayak gitu kan sensitif gitu bisa-bisa jadi rame gitu punya potensi buat jadi rame orang-orang jadi terkomen orang bener-bener juga kata koernesnya gitu nggak ada justru gua mau memuji kekuatan mental lu kok bisa gitu orang-orang ini tapi lu cuek aja bodo amat gitu dan dipadang pun gua disana tidak ada melecehkan agama gua hanya bener-bener menjadi ibu-ibu itu kan sketsa komedi yang gua mainkan gitu walaupun sempet ada masalah sempet-sempet juga gara-gara gua ngomong pantai pakai pakai itu nah ceritanya karena Wah tahun baru nih anak-anak-anak-anak gua nggak ada di rumah semua ini rumah kotor gitu ntar gua ngomong pantai lagi semuanya pada marah bener marah bener marah semua orang terus lu minta maaf enggak tidak oh iya tidak meminta maaf karena lu tidak merasa salah atau tidak merasa salah gua ya karena gua merasa kayak ya emang omongan itu emang sering terjadi di padang apa yang ditutupin Bro ya karena kan lu pakai jilbab ya si karakter itu maksudnya gua kan tidak membenceng memerankan gua jujur dulu kok ya ketika jilbab itu masuk Gua merasa ada ada aura keibuan keibuan gitu ngeliat anak kecil pengen gua tetein gitu asli jadi kalau jilbab tuh ada berubah gua itu makanya ini sekarang kan yang terjadi di MLI gitu tidak ada lagi Coki adanya ibu-ibu itu makan tuh komedi gerak Coki kapan keluar keluar Coki ah Coki kapan keluar tahu atau atau ya tahu kapan ya keluar kalian suka jenguk gitu enggak Hai gua enggak pernah sih enggak pernah enggak pernah kenapa enggak apa-apa enggak pengen tahu kabarnya aja kan udah lama nggak ketemu sehat sehat sehat-sehat ya bagus kalau sehat di Tuhan kalau sehat Viko katanya juga sehat di situ itu sekamar sama Ardito katanya juga Oh gitu keluar-keluar Viko nyanyi itu lucu Viko bikin spesial kenapa ada piano nyanyi nyanyi aduh kokil lah inilah ya teman-teman komedian seperti gua gitu koernes bener-bener hidup dari melucu ya kita iyalah hidup dari melucu dan orang tuh nggak ngerti ngelucu tuh susah orang tuh pikir ngelucu ya gampang lah karena menurut gua semua yang kita kerjakannya adalah untuk warisan anak-anak kita wuih seperti film yang lu bikin itulah kenapa Boyoka keren itulah kenapa viewsnya kede terus padahal smooth 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 bridging biasa tadi itu ini gara-gara warisan iya tapi ini terlalu gampang buat di bridgingin terus sekarang misalnya contoh film gua misteri gunung tengkorak gimana tuh baru gua yang main tuh ko bridgingnya gimana kalau film gua misteri gunung tengkorak coba bikin bridgingnya coba wah kok 98 kan serem banget lu ya bener lu pasti ngerasain juga kan serem serem kan makanya lu bikin film hehehehe cowok-cowok hahahahhahahah itu kalau lu jadi penyir ada pelajaran khusus yang emang bridging gitu ada ya ada diajarin waktu training gimana cara nyambungin ya dikasih dicari kata pengaitnya kan Kayak kita kalau misalnya dapet job corporate Temanya ini ya pak Tapi kita nyawa nambil satu kata Betul nambahin sedikit gitu Tapi dia tetep ngeketawa gitu Iya 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 Gue udah pensiun dari corporate gig Corporate Gue baru-baru ini udah seneng lagi Berani loh Berani Ketemu round table berani Wah itu banget gue suka Pecah Gue tau beat pertama beat kedua tidak pecah Mengaku Tidak lucu Dia baru tertawa Undang saya Saya pasti akan lucu disitu Kapok gue lah udah Lu kapok Kapok gue malah seneng gue Udah gak peduli gue mereka tertawa apa enggak gitu Ting pulang cepet Kalau lucu kita makan Kalau tidak kita pulang langsung Iya 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 Terakhir sama istri gue gue pergi Istri lu nemenin? Nemenin Ngapain? Ngebom gak? Untungnya enggak Gue sal salto disitu gitu Salto? Salto-salto baru seneng dia gitu Kecedot apa bagus? Saya nih udah bingung pak Mau ngapain pak Waduh gue tawa tuh Dua beat tadi Tidak lucu Saya kasih lagi ada nih paling lucu Tidak lucu Saya ada satu Wah gue salto Wah baru gue tawa Ini dia Ini dia ternyata Pak saya masih bisa 16 kali salto lagi Saya baru 10 menit Saya disuruh main setengah jam Udah lu Berarti gue harus bisa salto Kok lo bisa kapok kenal? Berarti gue harus bisa salto ya Iya enggak juga kok Kok lo bisa kapok? Enggak enak perasaan Perasaan Iya kan duitnya kan Gue kan enggak perlu perlu amat ya Jadi Males lah itu Gak bercanda Enggak bercanda Gue maksudnya Perasaan ngebomnya itu buat gue Kan kagak hilang dalam sehari Pres Betul Iya kan? Kepikiran Padahal yang nonton paling 40-50 orang Baru ilang ketika lo bisa pecah berikutnya kan Benar Benar Makanya gue tuh Aduh korporat Roundtable Lo tau gak pengalaman gue paling tragis Korporat nih? Nama Ari Kriting Coba Gue di Palembang sama Ari Perform tapi gantian Bukan Tektok Roundtable Otomotif Dealer Dealer otomotif Oke 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 Kita sambut Ernest Pas gue naik panggung Di rundown rupanya dibarengin sama Tim sales jualan Jadi Begitu gue naik panggung Itu meja bunder satu-satu Salesnya nyamperin Jadi pak penawaran bulan ini Kalau bapak ambil sekarang Lu stand up Gue stand up Gue stand up Gue juga bingung kalau gitu Di sana Jadi kalau bulan ini Bapak ambil segini Kita termin Bapak dapat 30% Nanti bapak dapat paket ini Hadiahnya Kita ada free gift Semua meja Seballroom Jadi satu meja Satu sales Tang 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 Memenya Itu berapa menit Lu stand up? Standar 20 Tapi hari 15 Gue turun Kasian Ari Habis gue udah ngeliat gitu Gue mesti ngapain Harus dia-hari salto Selesai Gue samperin salesnya Satu di kepalanya Korporat Korporat ya Beratlah korporat Lagi dong Gara-gara warisan Ini film pertamanya Aco Sebagai sutradara Wow Tepuk tangan dong Ya Maco Gokil Jadi ini film Gue sebagai produser Kita udah syuting tahun lalu Aco sebagai penulis dan sutradara Film pertamanya Layar lebar pertama Yang main ada G. Pamungkas Indah Permatasari Oka Antara Ira Wibowo Dan Yayu Unru Juga ada teman-teman komika Aci Resti Lolo Diki Divi Dan Nce Bagus Ada perasa gue juga Nonton 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 Di bioskop Di bioskop Apa Yayu Unru itu Pernah main sama gue juga di Siti Nurbaya Film Siti Nurbaya Naik Keren Itu full gue tuh Disitu tuh Bareng Dimas Anggara Tidak tayang Pantesan gue lagi sambil ngomong sama dia Sambil otak gue mikir Film yang mana yang dia maksud Tapi gue inget nonton lu Gimana Bagus Alhamdulillah Iya Yang di film Padang Liam dan Layla Liam dan Layla Itu Suka gue film Puncak komedi saya Suka gue film itu Arief Malimudo respect Bagus Arief Malimudo Mantap Dari Minang juga itu Pokoknya kalau Minang pasti gue Surau Sile lumayan Tapi gue gak nonton Surau Sile ada lunya juga kan Ada Tapi gue gak nonton Bareng gilang dirga Gilang dirga Padahal itu tuh film Siti Nurbaya tuh Butuh tungguin lah Tidak tahu Itu syuting kapan? 2 tahun yang lalu Iya Kadang-kadang terjadi seperti itu Kalau yang ini tayang Ini pasti tayang Kalau ini pasti tayang Tayang 30 April 30 April Film Lebaran Seminggu sebelum Doctor Strange Wih Sebelum Doctor Strange Barungan sama KKN di Desa Penari Barung kita Rame Oke pokoknya Rame GGW Warisan Ini cerita tentang apa kok? Ceritanya sih Padahalan ini Udah Gak rukun lah Sama anak-anaknya Karena berbagai alasan yang berbeda Itu istrinya yang samping? Ini istri kedua Oh istri keduanya? Istri pertamanya meninggal Dan ketika dia nikah lagi Anak perempuannya gak terima Wih sama gaya bapak gue Minggat dari rumah Hahaha 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 Jadi ketika Pak Dahlan menikahi Ibu Astuti Yang diperankan Irawi Bowo Indah Permatasari Anak kedua Tidak terima Oke Luar dia dari rumah Itu ya Itu salah satu backstorynya Ya bukan gak Itu mah cerita dulunya Oh cerita dulunya Pokoknya sekarang dia Intinya dia mau mewariskan Dia punya kayak lost man Gas house gitu Siapa yang paling layak Meneruskan Jadi mereka digilir Menjadi manajer Di gas house itu Gantian Nah disitulah terjadi berbagai Funny Funny Sutradaranya Bang Aco Dan lu? Gue producer Producer? Ini lu pertama kali jadi producer atau? Gak Udah beberapa kali Apa aja yang pernah lu producer? Pacaparu ya? Apa? Hahaha Gak ya? Gak Overacting the movie Gak bisa lah Kalau gak ada coki Terakhir kali film Yang gue producerin tayang itu Ghostwriter Bene yang direct Yang gay jadi setan Tatiana Jadi Ya itu Ghostwriter 2019 Gue inget banget tuh Ketika film gue ngenes Kayaknya Padang baru bisa nonton film gue Itu film kedua ya 2015 belum ada bioskop kan? Belum Iya gue inget 2015 Film ngenes belum ada Ada dulu Bioskop kita sebelum XX1 Oh bioskop ini bukan Non-XX1 Pasar gitu Spekernya Simbada Apa tuh? Oh namanya Simbada Simbada Speaker Simbada Gak tau Oh speakernya Simbada Tau lah Simbada gue Gue kan juga pernah ke warnet Tau Lu pernah juga ke warnet Ternyata gue Jaman gue kuliah itu Pras 99 Itu belum ada internet di hp kan? Iya kan? Lu kalo mau internet Itu di warnet Gue itu kuliah di Jatinangor Unpad Jatinangor itu kan Sumedang Bukan Bandung Kalo Bandung kan beradab Jatinangor ketika itu Ya sedih Sekarang udah ada malnya Tapi 23 tahun yang lalu Dari Kampus Sampai Pangkalan bis Tempat orang bolak-balik ke Bandung Itu jarak kurang lebih Mungkin sekitar 2 kilo lah Itu warnet Cuman ada 2 Lu naik bus Kesitu Dari Bandung ke Jatinangor Naik bus Jadi orang hiburannya Di Kalo ngekos di sekitar situ Hiburannya cuman Main game Atau free sec Gua itu doang Hiburan Tinggal pilih aja Tinggal pilih aja Tapi gue kan di Bandung Gue kan gak disitu Abis ini gue di demo nih Asosiasi warga Jatinangor Itu kan dulu tahun 99 Sekarang Jatinangor Udah ada bioskop Udah ada mall Wah gila udah canggih banget Yoi gokil Dulu gresang Kenapa tuh rokok Boleh tau gak Kenapa diisep doang Kaga dibakar Ya itu menghargai lu Anggep aja ada Sampai baik Ya begitu Ya Eh terlalu Ya Gara-gara warisan Masih gara-gara Gara-gara warisan Komikanya siapa aja yang main Jadi di Gesshaus itu ada Empat serangkai karyawan Aci Resti Diki Divi NC Bagus Dan Lolo Inilah sumber-sumber Kelucuan-kelucuan Walaupun udah kurus gitu Kepake ya Masih Masih kepake Masih lucu Masih lucu Lolo tuh Keren loh Dulu waktu ngenes Lolo kan main deh ngenes Goblok banget tuh orang Kagak bisa ngapal dialog Tanya Lolo Dulu tuh Lolo tolol banget sama dialog Sekarang Keren Respect Kalau gak ada Keinginan belajar yang tinggi Walaupun motifnya ekonomi Tapi keinginan belajarnya tinggi Gue pas ngenes Cape banget Melolok Dialog Salah mulu Berarti dialog Lu yang udah lu tulis Gak boleh di Improve Di reading kan Kita godoknya di reading Biasanya kita nulis Kalau gue Misalnya kayak sekarang nih Gue lagi nulis Cek Toko Sebelah 2 Buat akhir tahun nanti Nanti gue komkonnya Comedy konsultannya Ardith Yaudah kita nanti di reading Ini naskah gue Duduk sama temen-temen Yang banyak improve kan komedia Duduk sama temen-temen komik Ada siapa tuh gengnya CTS Yaudah Kita diskusi ini mau ditambahin ini Mau ditambahin ini gitu Tapi jarang banget Ada improvisasi yang dilakukan On the spot Tiba-tiba Kalaupun ada Cuman celetukan-celetukan tipis-tipis lah Oh gitu Gue kan diriam dan lelah kan Banyak improve Itu Komedi Minang lah namanya Ada komedinya Kurang Yang diangkot apa segala itu improve juga Atau di script udah Ada scriptnya Tapi juga gak jauh-jauh banget lah Gue lariin gitu Tiba-tiba gue Eh pantai Gitu Ya diomelin dong gue Sama Bang Arief melinmu dong Lu liat HP sih Gak ada apa-apa disitu Mau STMJ Mau STMJ Oke Mau ada STMJ Banyak banget subscriber Dari Khas kreatif akan nanya ke Ko Ernest Nah Ko Ernest Dari Hilah Krem Gila seumur itu belum pernah gue dikasih pertanyaan kayak begini Ko Ernest rating sendiri Film-filmnya udah dibikin lah Ya menurut lu Dari semua Susah sih Susah lah Satu lah pasti ada Susah dong Susah sama sinyal Bukan Kalau film-film itu kan jamak Kalau gue Ngeratingin film-film gue kan jadi bisa membandingkan satu dengan yang lain Itu susah Kenapa susah? Karena film itu bukan Sebuah karya tunggal Itu karya kolaboratif Ada aktor Ada kru yang lain Misalnya gue disuruh Ngurutin rating Stand up special gue Stand up tour gue Berani gue Yang mana? Hah? Kalau stand up tour Ya lucinati lah Nomor satu Kan setengah jalan yang kepentok itu Lo pada gak tau ya Kalo Ernest ini pernah Dimana kok itu kok? Wah ada beberapa kota Beberapa kota Wah serulah pokoknya Tapi itu jangan buat on air lah Jangan lah Nanti gue ceritain over Betul lah pokoknya Jadi Kalau film ya Film ya Susah Karena itu Menyangkut pekerjaan ratusan orang bahkan gitu Tapi kalau ditanya Mungkin film gue sendiri yang ratingnya paling tinggi buat gue Ya mungkin cek toko sebelah Karena Ya pertama itu yang bener-bener melambungkan karya gue Kedua ya memang itu yang paling personal Karena kan gue dari kecil Ya ngenes juga personal sih Tapi cek toko sebelah itu kan Tribute gue buat Orang tua lah Khususnya nyokap-nyokap gue kan memang punya toko kelontong Sejak gue umur 3 tahun Oh berarti lu bukan dari Berasal dari Cina Kaya? Nggak Biasa aja Gue nggak miskin banget Tapi menengah lah Kelas menengah lah Middle class lah Gue nggak pernah ngerasain Antasan lu kuliah naik bus Apa segala macem Nggak bawa mobil sendiri Gue SMA naik bus Gue SMA naik Gue tinggal di era Kebayoran Baru SMA gue di kota Jadi gue naik Dulu ada namanya Biang Lala Sini yang ada yang ngalamin Biang Lala Yang 2 itu? Nggak itu bis tingkat Itu gue Itu kan dulu ada ya? Itu gue pernah salah Kan pas Wah bis tingkat nih Gue awal-awal SMA Awal-awal naik bis tuh Wih bis tingkat Kan juga ya Susah naik kata Set STM naik berkabur kemana Gue aja Nggak bisa kabur Gue Tangga langsung dijagain Set Wah dipalak itu kok Wah gue mah SMA mah abis Dia lu bayangin orang Iya ya Gue Gue pernah nih lagi jalan nih Gue pulang sekolah Jadi dari sekolah gue Ke pangkelan bis tuh Jalan kaki dulu Sekitar ya mungkin Sekiloan kurang lebih lah Gue jalan kaki Ini jalanan nih Misalnya nih Gue jalan gini ya Ini jalanan ya Jalanan lagi macet Di Metro Mini Ada anak SMA lain lah pokoknya Nangkel gitu di pintu Ini lagi gak jalan nih bisnya Dia liat gue kan Gue pake topi Dia turun Diambil topi gue Di pake Terus dia nangkel lagi Atau gitu Kan kalo 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 bisnya jalan Kan wibawa gue terselamat kan Woy balikin lo lo Woy padahal bisnya jalan ya kan Ini diambil Set Dipake Di kelantungan lagi Di pintu Apa lo Yang jalan lo Gue yang jalan Yang jalan gue Goblom Aduh Woy berarti Itu makanan gue sehari-hari Karena dia tau lo Cina berarti Iya dia udah muke begini Gak bakal berani ngelawan Dia udah tau Padahal dia sendiri Sendiri dia Maksudnya bukan berkerumun Di pintu temen-temen dia semua Enggak Bener-bener sendiri Diambilnya topi gue Set Dipake Wah susah kerja di lu dulu ya Mayan Kuat juga mentalnya Berani jalan sendiri Ya makanya sekarang Sekarang sih ya Udah lumayan lah Udah teruji lah Mental nih mah Kalo ada apa-apa ya Lumayan Tenang lah gitu Sering di jalan gitu Cina Kalo itu enggak Karena sekolah gue kan daerah kota ya Waktu SMA ya Waktu SMA sekolah gue daerah kota Jadi kalo dia bilang Cina Yang nengok 200 ribu orang Cina mana nih Susah Jadi gue tuh disekolahin disitu Karena gue dibully terus Dari SD sampe SMP Sekolah Eh dimana Itu Gak jauh dari rumah Lu yang minoritas Gue yang minoritas Jadi ngenes itu kan ceritain SD sampe SMP Dibully mulu Sampe-sampe gue Berketetapan hati Gue mau nikah sama pribumi aja Kasian kalo gue kawin sama Cina Ntar anak gue kayak gue nasibnya Makanya istri gue pribumi Walaupun sering dituduh Cina Jadi ya Karena dibully mulu SD sampe Akhirnya bokap gue Lu sekolah yang tempat Cina aja Wih jadi mayoritas gue disana Mayoritas Justru yang pribumi disana minoritas Di sekolahan gue bener Pas SD parah ya Dibully terus itu Gue habis SD habis lah SD mah habis lah SMP Gue nyoba-nyoba Mempribumikan diri waktu itu gak ya Nyobain gue Kalo lu nonton film ngenes Itu ada satu adegan Gue ikut-ikutan nonton konser punk Jadi kan Karena gini SD secara periode lebih panjang Tapi SMP kan umur-umur mulai Badung Jadi bullyingnya makin parah Walaupun tahunnya lebih singkat ya Tapi bullyingnya makin-makin keras tuh Jadi kan gue mencoba untuk Gimana caranya supaya gue bisa beradaptasi Iya bener Jadi gue inget gue ada Dulu Aduh gue nama Ada acara majalah itu dulu bikin tiap tahun Ada konser di Di Plaza Festival Iya Kuningan Jadi ada Ada pas band Ada netral Ada Pokoknya inilah Terus temen-temen gue Semua pake baju hitam Terus pakein peniti Disini Peniti 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 Gue gak tau tujuannya gue Ikut-ikut doang Pas campain disono Pada bikin ini Mohok Pake Coca-Cola Pake Coca-Cola Kok bisa Lengket ternyata Oh karena gulanya Coca-Cola itu Jadi kita bikin mohon Dan lu juga ikutan Ikutan dong Nah disitulah di adegan Ngenes Baru tau nih gue ada Cina Punk nih Nah itu adegan itu true story Lewat Terus ada Ada orang nyeletuk Ih Punk Cina Itu yang Itu yang Beneran Gue alamin disitu Jadi gue Udah rambut Udah pake Coca-Cola Udah berdiri Jalan sama temen-temen gue Ada orang liat Idih Bang Cina Gitu Sempe tuh Aizir Gak bodol banget Pake Coca-Cola Lu ikutin aja tuh Demi bisa Bergabung Dengan temen-temen itu Keras bro Keras bro Gokil Masih ada nih pertanyaan-pertanyaannya Ini present pertanyaannya Kemane jawabannya Emang begitu Emang suka begitu disini Apa struggle Paling kerasa ketika berkarya Bikin film di Indonesia Di Indonesia yang paling kerasa ya Berhadapan dengan Cocot netizen aja Iya ya Banyak yang ini ya Tapi gini Lu mau berkarya di bidang apapun Di era sekarang Dimana Semua orang punya smartphone Dan bisa beli kuota Ya Ya itu Kalau gak mau Jangan berkarya gitu Iya betul Ya harus siap Harus siap Yang paling Strugglenya ya Kalau Lu bikin sesuatu yang Dianggap jelek Dikritik Dikomen Kayak Aduh kerja keras Gua capek-capek Diginiin Tapi ya That's the way Emang begitu Ya banyak lah Aku juga Dia ikut juga gitu Pokoknya bini gua makan udah Bener Makannya apa tuh Ha? Makannya apa tuh Rendang lah Weh Sendang Kenapa presto gua gak pernah ikut Kan udah disebut tadi Udah salaman tadi mau casting Udah salaman Mau casting gua Casting lagi Mau casting Tahun 2029 Kebetulan gua mau bikin Gua gak bilang kapan kan Tadi Iya dia gak bilang kapan 2029 Gua juga udah siap Padahal gua mikir 2041 Itu Ya Ya Gua juga kadang mikir ya Anjir gua kenapa Gapernah diajak Gini karena jadi Kayak Apa ya Gua tuh kalo Kayak milih Anak-anak komik Kan sering yang Seliwuran Seliwuran di film Kadang-kadang Oh iya sih ini Oh iya sih ini Gitu Terus kan Apa Lingkar pergaulan Kita kan jarang banget Berinteraksi Di sehari-hari Gitu Gitu Sering-sering gua whatsapp Selamat pagi kok Selamat siang kok Selamat siang Menjilatnya Sampai 2029 Gua gitu Biar slot castingnya Gua jamin ya Ya ser Lagi Kok kalo liat ke depan Pengliatan ekor mata Ini orang Ini salah kapra nih Orang tuh pikir Kalo gua ngeliat tuh Mungkin kayak Liat ada widescreen gitu Ada pitanya Atas bawah Kali Gua kalo ngeliat Biasa aja Gua kalo ngeliat depan Ekornya sampe mana Ini masih keliatan Ini masih keliatan Ini gak keliatan Tapi yang enak Sebenernya orang tuh Gak tau kalo gua Pro-prod Ini gua melek nih Pes Coba lu acungin Buktiin sama netizen Lu acungin jari Ntar gua kasih tau jari lu Angkanya berapa Eh deh Acungin Ini deh Oh sebelas itu Terpalaku belok dulu Gua kira mau pake tangan Yang gini Oke aduh silau Dua Dua Keliatan bro Tau bro Itu adalah angka lima Wah anjir Wah ada keuntungannya bro Keuntungan Bisa pura-pura tidur Tapi bisa ngeliat Di sekolah nyontek Guru gua gak tau Gua ngeliri kemana Itu malu ditegur Jangan tidur Gokil Kreatif ya Nanyanya Semur hidup belum pernah Gua ditanya Sampai ke Anatomi ekor mata Gokil Walaupun gua juga sering kepikiran Tapi gak berani ngomong Masih banyak nih Seandainya dulu Tidak ikut kompetisi suci Akan jadi apa koirnya sekarang Bintang video klip padi Iya Jadi orang kantoran aja Memang gua sebelum suci kan kantoran Lu pernah di Salah satu perusahaan musik kan Waktu itu Sony Wakpao Sony BMG Ya sempet merger Sony BMG Terus pisah lagi Sony musik 2006 Gua lulus kuliah 2005 gua lulus kuliah Gua kerja di Musik Memang 6 tahun gua kerja di musik Ngapain tuh kok Ngapain Iya di musik itu Kan gua kuliah Kuliah kan gua kerja di radio Jadi network gua radio Temen pergaulan gua radio Jadi ketika gua Pertama kali kerja di label tuh Tugas gua adalah memastikan Lagu-lagu yang dirilis oleh label itu Sampai Ke temen-temen radio Diputer Masuk chart Networking lah sama radio Bikin Bikin program kerjasama Misalnya ada artis yang mau promotor Ke kota tertentu Itu kerjaan gua Awalnya dari situ Itu kalo gak ketemu stand up Masih itu mungkin Gak tau juga ya hidup ya Terakhir sih udah gak itu Maksud kan setelah berjalan 6 tahun Udah semakin Job testnya udah semakin Rumit lah Tapi Ya kantoran sih pasti Iya karena Jujur Istri gue ini Salah satu Fans Dari ko Ernest Kenapa gak lu ajak Gitu Kenapa gak diajak Anak gua ntar dari lari Oh iya bener Susah anak gua Sama kayak gua Naik tiba-tiba kesini Genetik ya Genetik Namanya juga Gohan Enggak gua pikir Yang kecil Yang kecil namanya siapa sih Nuga Enggak ada Enggak ada berbau-bau Enggak kalo itu ada islamnya Anak kedua Saya yang milih ya Nama kata dia gitu Kata istri lu Istri gitu Anak pertama karena gua Wah gua pengen Gohan Gohan tuh Dragon Ball Iya Tapi gua ambil juga dari bahasa Turki Gohan gitu Oh gitu Oh Gohan Artinya apa tuh Raja Raja Kalo di Jepang Nasi Nah mudah-mudahan Cepat tau Besok jadi pebisnis beras Gaketau ya kan Raja dan nasi Berarti ntar dia jadi Ketua bulog Wah Wow 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 Yang dibagiin ke orang-orang Tapi Oke Lu juara tiga ya Jura tiga gua Juara tiga Gokil Tanggapannya tentang kasus Marcel Widianto Menurut saya sih Dia normal Coba dong Kalo gua kan emang gak pernah beli itu Ya kan Kalo pendapat gua Pendapat lo apa? Gak kalo gua dulu nih Gua gak pernah beli itu Karena gua ada VPN gratis Ya VPN gratis Terus gua Tonton Karena gua screen record Sebelum gitu Liatin ke istri Ini mantap Reset ya Reset Reset Karena gua udah punya istri Kalo beli gitu Gua malah gak tau Sama sekali Ada yang jual-jual gitu Kok demi Allah Iya Gak tau gua Baru tau sekarang Baru tau tuh Marcel Kalau gua sih Kalau memang itu Sebuah pelanggaran hukum Ya kita gak bisa ngomong ya Undang-undangnya udah ada Cuman kalo menurut gua Ada undang-undang berarti gua Ada Undang-undangnya ada Cuman kalo menurut gua Ya Kan kasus lain Yang lebih besar juga banyak Jadi Itu dia Mendingan kalo Gua sih Mending kejar koruptor aja lah Bener Duitnya disita kan Lumayan Buat kita membiayai Pembangunan apa Kayak gitu Marcel ditangkep Ya buat apa juga Gitu Makanya 76 Mau dimintain videonya Kita kan gak tau Man coba liat videonya Kamu ini ada-ada Kayak juga bukan Tapi Marcel Masih happy gua liat Banyak yang supor Sabar sel Gak apa-apa gitu Sabar sel pokoknya 76 Banyak juga Gua konsisten sih Kalo kayak gitu Pras dari dulu Kasus-kasus kayak gini kan Selalu ada aja ya Yang muncul Kasus-kasus yang terkait Pornografi dan artis gitu Sikap gua sih selalu sama Buat gua itu Tindakan yang Ranahnya sebenernya pribadi Pribadi Gak ngejahatin orang Gak nyuri Gak ngerampok Gak nipu Gak 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 ngerampoknya crazy rich Ternyata bohongan Atau apa gitu kan Itu lebih Lebih berbahaya gitu Jadi Jadi ya buat gua Ya kalo namanya pelanggaran hukum Ya pelanggaran hukum Cuman Santai aja lah sel Semoga bisa Segera berlalu Amin Santai sel Aman sel Kita selalu ada di samping Jangan lupa kirim emailnya juga ke gua Pengen liat gua Dah Gisir Kok udah baikan Gak sama apapun Kenapa? Ada apa lu? Gak tau Serius nih Gua gak tau sama sekali loh Ini semua dari kreatif Ada apa lu sama Apapun Kalau gak salah Tapi Kalau gak salah Gua pernah protes tentang tweet dia Dia tweet apa Terus Tapi ya namanya Ngomong biasa doang Maksudnya bukan berantem Orang kadang-kadang suka persepsinya gitu ya Maksudnya Asal ada Perdebatan atau apa dikit Langsung Disangkanya ribut Kita satu komunitas Kita saling bayi-bayi aja Asli temen-temen Orang demen banget keributan ya Gua sih gak tau Tapi popon ada masalah apapun sama gua Nah Gua sih gak merasa ada masalah apa Gua Gua juga Banyak yang bilang Masalah dulu sama muslim apa segala macem gitu Ya ada Ternyata bener Gara-gara apa? Gara-gara dulu saya pake narkoba Oh iya Ditinggalkan muslim Dulu gitu Ternyata temannya lebih parah Duluan temannya Ya Allah Tapi lu taubat gara-gara muslim bukan? Gara-gara Temen gua ada yang tertangkap Oke Temen gua tertangkap dan Terakhir orang tua meninggal Jadi bukan karena muslim ya? Bukan Insapnya bukan karena muslim? Bukan Gak ada Jadi muslim punya temen pras Tidak bisa dia pertobatkan Gak bisa Muslim punya temen coki Tidak bisa dia pertobatkan Tidak bisa Coba lah introspeksi lah Kenapa lu gak bisa memberikan pengaruh positif buat temen-temen lu? Iya Respect muslim Respect muslim Gak pernah tergoda juga muslim dengan hal-hal seperti itu Muslim tuh mungkin komika yang paling powerful masanya di youtube ya? Cui Iya gak sih? Kalau komika dia sama Uus kali ya? Uus Yang paling powerful selain pras teguh tentunya Enggak lah saya mah cuma ikut-ikut aja Diajak syuting ayo gitu Enggak juga gak apa-apa Tapi dibayar kan? Ini dibayar? Mana? Ini dibayar gak? Bayarlah Dibayarlah ya Masuk Kalau enggak mau gimana saya pulang Terus pas viewsnya banyak dan konsisten lu minta naik honor gak? Minta naik? Minta naik Dikasih 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 Kebagian royalti dari Apa? AdSense kan? Tidak 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 Bukan jatahnya Kan buat Ini kan? Terlalu banyak Iya Gue mau provokasi aja Tidak Tidak Pokoknya Gue semua cinta dengan khas kreatif Terima kasih sudah ngasih pekerjaan gue Dan alhamdulillah penontonnya banyak Betul Dia memberikan lu kepercayaan besar di satu orang lain Tidak betul kan? Betul Lu kuliah apa sih? Sastra Inggris Oh But your English is very good No 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 Dua semester Oh dua semester doang Gue tuh pengen masuk sekolah seni dulu Tidak dikasih? Tidak dikasih sama ibu Itu isi padang panjang padahal terkenal banget loh Nah bokap kan ya dia adalah seorang rektor gitu pengen anaknya Oh akademisi? Akademisi Gimana seorang rektor melihat anaknya loncat dari tangga besi, body slam di panggung Malu? Dia mendidik orang sukses tapi dia mendidik anaknya sama sekali Pernah nonton over acting show? Bapak lu? Tidak saya perbolehkan Tidak diperbolehkan Dia pengen, ayah pengen nonton gitu Besok ada show ibu juga gitu Iya iya ibu Kalau itu ayah juga, itu jangan nonton asli Banyak hal-hal yang saya bahas nantilah Itu ada acara di Jakartanya gak? Ada Kapan? Tanggal berapa? Juni Tanggalnya lupa gue Ntar gue liat di Gelo aja ya, ada kan? Belum jual tiket kan? Udah data, gue kasih tiketnya Oke baik, sorry gue belum beli maaf Dimana? Keluarga masih, bapak ibu masih ada kan? Bapak ibu masih ada? Nanti rasakan cerita saya Dimana lokasinya? Yang disini? Ya di Jakarta Venuenya? Belum tau, MLI kan gitu, diem-diem Oke Diem-diem, apa emang belum nemu? Keser, masih ada lagi Komik Indonesia yang Underarated Yang Dan Oferarated Eh, sasa Inggris 2 semester loh Bangga, sasa Underrated Mungkin Mungkin bukan underrated Tapi memang mungkin belum Belum banyak yang kenal Karena mungkin juga Dia baru konsisten belakangan ini Jadi gue gak sengaja nemu channel Youtube lokal Namanya Total Politik Nah itu ada Komik yang Stand up-nya politik terus Namanya Haji Pratama Betul Langsung gue follow Karena menurut gue Stand up-nya bagus Bagus Jadi mungkin Akan semakin dikenal Mungkin Bagus Haji, respect Dan gue juga gak tau dia Anak komunitas apa enggak Gak tau Kalau bukan Bergabung lah Betul Dengan komunitas Ya, jangan sampai tidak bergabung Karena Sirko kita begitu Nanti gak ada backing Menjauh-menjauh nanti Kayak Lian Aduh 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 Disebut nama Itu kalau kayak gitu Diedit gak sih? Enggak ya? Enggak Enggak tau gue Gue biarin aja Overrated Siapa? Siapa overrated ya? Overrated kan berarti Orang-orang pada heboh Ternyata gak lucu-lucu amat Gitu kan? Enggak Coba lu jujur Siapa? Siapa? Gue gak mungkin Gue sih Masa lu sendiri Siapa yang overrated Wah keren-keren Pas ditonton Enggak biasa aja Gue Bukan Aduh komik Indonesia lagi Gue baru mau bilang Kevin Hart Gue nonton Kevin Hart Gue biasa aja sih Oh lu biasa aja Kevin Hart Lu demen account-nya ya? Iya dan Gue kurang sukanya gini Pres makin kesini Storytellingnya makin absurd Oh yang kesini-sininya Jadi dia makin Dulu-dulu kan dia cerita anaknya Segala macem Disini kayak cerita pengalaman Storytelling Tapi lu tau Ini mah ngarangnya kejauhan gitu Untuk jadi sebuah storytelling Overrated Gak tau Panji aja lah Karena Karena kayaknya dia satu-satunya Satu dari segelintir yang kalau gue sebut Gak bakal marah Gitu Panji is overrated New York New York Udah mati karirnya di Indonesia Kalau luar negeri Kevin Hart ya? Kevin Hart gue gak tau Di awal-awal sempet enjoy Terus makin kesini Makin kesini kok kayak Gue nonton terakhir tuh yang dia Makin lebah Di tengah gitu tuh Apa namanya gitu Terus ada yang dirumah Pas covid dia bikin spesial dirumah Iya Kalau Chris Rock dari dulu Mampis sekarang ya Ya gue suka terus gitu Walaupun dia digampar Digampar ya Gue kan belain Chris Rock Di instagram juga gue belain Chris Rock Itu Will Smith-nya yang Baper banget ya Ya biar gimana pun itu acara Yang prestisius Kalau lu kesel Lu mau tampol di backstage Kayak tampol aja di backstage gitu Jangan lu naik panggung Terus lu tampol Gue jadi ada ketakutan Terus orang Indonesia Ngikut-ngikut kayak gini nih Lu ada Ada pikiran Iya Bener juga ya Anjir Dapet inspirasi Dapet inspirasi bro Kemarin gue Roasting Hetikus Endang Hetikus Endang Hetikus Endang Terus di Di TV Di TV Terus Minta di roasting jilbabnya Oke Pas gue roasting Berdiri Ini udah agama ini Salah Kesalahan Dia mau gambar gue Boong lu Demi Allah Ah Masa sih Demi Allah Gara-gara Gara-gara Maka gue mikir kan Abis Will Smith itu Ternyata di prank Demi Allah Di prank Dan gak bisa ngomong gue Ayo ketawa lagi Gak bisa Hetikus Endang loh bro Gue bilang jilbabnya Kayak rumah gak ada Ketisiana tuh Hucuk banget loh Mengkang Ketisiana kalo mau stand up Pecah gila Hucuk banget Orang gue ngeroasting dia Terus dia juga malah Cerita Iya saya pernah gitu tuh Dia berdiri cerita Gue yang duduk Gak jadi roasting Semoga jangan lah Semoga jangan jadi Jangan ada ya Maksudnya Gue juga ngeri juga sih Tiba-tiba Ngeri 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 gitu Gue takut di Indonesia Ada yang kayak gitu Wah di luar negeri Ayo boleh Gimana gue Gitu Gisar Masih banyak nih Halkonyol yang walami selama Tadi lu gue ceritain Beberapa ya Apalagi Apalagi hal konyol yang gue alami Gak ada Ya Susah lah Lu kalo ditanya gitu Juga pasti bingung Halkonyol gue Ada Lagi stand up Di depan anak TK Stand up di depan anak TK Sama Abdur Sama Uus Kok bisa Abis lepas Uci Nggak tau Wah besok stand up di ini ya Gitu Acara Konghuan gitu Oh boleh gue kirain Konghuan Ternyata Konghuan bikin acara mengambar Buat anak TK Gitu Jadi gue stand up Dia megang-megang kaki gue Gitu Wah gue Gue first time juga Paling kalo kayak gitu Ya ini Gue pernah lagi Jaman-jaman gue masih baru Gue stand up Diajak sama salah satu brand Baru lu suci tuh Tur 5 kota Wah Satu kota 500 ribu Serius kalo 200 ribu 200 ribu 2011 bahkan itu Jadi opener Elo Jadi Elo nyanyi Gue ngebuka stand up Cafe ke cafe Wah oke nih Ternyata gue di prank Bukan cafe bro Nightclub Waduh Jadi gue ke Medan Ke Pangkal Pinang Gue ke Palembang Lo menghibur orang mabuk Nightclub ke nightclub Gue perform setengah satu pagi Boro-boro ketawa Nggak ada yang sadar Nggak ada yang sadar Mereka tidak mencari ketawa Mereka mencari alkohol Itu yang paling gue takutin Ngakak pendiri aja susah Gue tuh pas Mulai tur kota pertama tuh Sebentar-sebentar Kok malem banget Orang kan di cafe kan Setengah 8 Kenapa jam Stand by on location Setengah 12 Pas gue dateng Oh nightclub Bukan cafe Nightclub Tapi kata dia Kalau di kota Di daerah-daerah tuh Nightclub sering dibilang cafe Emang bener Enggak juga Emang gue dibohongin aja Iya emang Kalau di Padang tuh diskotik Ya orang bilang Udah gitu Ya pengalaman konyol Di awal karir Manggung Di depan orang Depan orang mabuk Bagaimana cara Coer-es Ngadepin pertanyaan Dari anak Coer-nes Ya kan Gue tau ya Anak lo kan Terlalu kritis Kadang-kadang Kadang-kadang kalau anak gue yang gede Cape sih ngelada ini Cuman Pengennya kayak Kalau mau gampang Udah dia gak usah nanya-nanya Udah gak usah nalang tua Cuman Gue pikir-kir Kalau gue salah juga Kalau gue gituin Ternyata dia gak belajar Akhirnya gue membudayakan Mau serepot apapun Lu jawab Gue jawab Bahkan Anak gue karena terbiasa Proaktif gitu Gue kasih peraturan aja Nawar Nego gitu Udah nawar? Nego Tapi menurut gue Life skill sih Nego itu Argumentasi kan life skill ya Yaudah gue jabanin aja Kadang-kadang dia yang menang negonya Gapapa Maksudnya Yaudah gitu Anak yang Sky Terutama Sky Berapa umur Sky sekarang? Sky ini udah mau lulus SD Dia bulan Juli udah Jadi anak SMP anak gue Wow Semakin kritis Saya tua Anak gue baru masuk TK nih Masuk TK Belum apa-apa Masih panjang perjalanan Mukis anak Yang kecil lu berapa? Umur Pokoknya Dua Anak gue ntar masuk SMA Dia masuk SMP Oh tiga tahun bedanya Tiga tahun bedanya Lu gak ngitung tuh? Hmm? Lu gak ngitung supaya jangan tiga tahun Enggak? Enggak dihitung Enggak masalah Waktu gue bikin tuh Gue lagi mabok Gue yakin pas gue lagi mabok tuh Ada orang stand up gak? Pas mabok itu Gue gak bayar gope sih waktu itu Makanya Wah Ada lagi Cara tau orang gak suka dipanggil kok Ciri-ciri gimana kok? Emang lu gak suka dipanggil kok? Tadinya Dulu Sebelum stand up? Iya Akang? Karena Apapun asal jangan kok Karena membawa memori buruk Kan gue mau melupakan kalo gue Cina Karena menjadi Cina tuh membawa banyak masalah kan? Oh iya kok Iya lah Gue malah dulu terobsesi jadi Cina Iya Asli Temen gue waktu di kuliah Cina semua Lu kuliah dimana sih? Ada sekolah tinggi bahasa asing Oke di Padang Padang Itu kan Sekolah Banyak Cina disana Kristen disitulah gitu Gue masuk Baru itu pertama kali gue berteman dengan Cina Gitu Oke Gue sering gini-ginin mata gue Ngalo jalan rumah ke mereka Cina nih sayang Lu olesin minyak angin Ini sini Sini yang angin Fresh care Susah ini pertanyaan gak bisa dijawab Orang gak suka dipanggil ko Atau suka dipanggil ko Itu random tergantung pengalaman hidupnya Bisa jadi ada orang yang ketika Cina lu panggil bang atau mas Dia malah ngerasa aneh Ada yang dipanggil ko Di antara temen-temen yang semua dipanggil mas 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 ko sendiri Dia merasa kayak Kenapa sih gue dibedain gitu Jadi Random lah lu harus tau orangnya kayak apa Susah Iya Sama kayak bari berarti Kalau bari emang gak suka juga tuh dipanggil ko Kalau gak salah ya Bari Willem Kenapa? Gak tau gue Tapi dia Cina kan? Cina dia Iya lah dia masuk oriental band Dan dia juga sama kayak lu tuh Gak bisa pacaran dengan Cina Karena? Gak tau Gak cocok aja terus Oh bukan karena gue takut anaknya Cina Bukan? Gak tau gue Kalau gue takut anaknya Cina Iya Gak tau sih gue Gue pengen cari pribumi katanya Oh gitu Emang banyak ya Cina yang gitu Yang apa? Yang mencari pribumi Bukannya? Enggak Enggak ya? Enggak Enggak ada komunitasnya gitu Ada pas grupnya Para pencari Cina-cina penggemar pribumi Oke masih ada dua pertanyaan lagi Pernah denger cerita gak bang? Nah nih panggil bang nih dia nih Apa? Ini buat gue di daerah di Sumbar Orang Cina dilarang kesana Bang Pras bantu jelasin Gak ada Ngarang deh? Ngarang Koernes aja gue bawa show disitu Sampai hampir di demo Tetep gue jalanin Ada pecinan juga disitu Gue bawa koernes disitu Jujur ya Perekonomian Daerah pondok deh Kalau orang Cina dipadang apa? Stereotapnya? Toko bangunan? Atau toko beras? Apa stereotapnya orang Cina kalau dipadang? Usahanya apa biasanya? Iya toko bangunan Kayak gitu-gitu Tapi Sama lah ya Ada juga yang Makanan Malah makanan Chinese food Bukan juga dia malah bikin Nasi padang malah enak Gue seumur hidup belum pernah Lihat orang Cina jual nasi padang Belum pernah gue liat orang Cina jual Makan disitu Tiap siang Pasti nyarinya Jangan masakan pribumi Masakan padang Cina gitu Rendang babi gitu Enggak lah ya Enggak minyaknya Enggak umur gue udah 40 tahun Gue baru sadar Kenapa gue gak pernah liat orang Cina jualan masakan padang ya? Ada kok Di padang Wah enak kok Enak banget Rendangnya tuh Wah Gue gak mau nyebuti dia pakai apa Pokoknya enak Kan gue gak tau Tapi kan halal 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 Pokoknya masakan Cina di padang Wah gokil Cina padang lagi Nah tuh Udah Cina padang lagi Kurang apa lagi tuh Ya sir Wah Lucu banget nih bro Gue tau lagi nih Kenapa kok Kok bisa begitu kok Rumah lo miring-miring gitu Singkatnya Kalau cari kontraktor Menurut gue Jangan berdasarkan Pokoknya Yang paling Bener menurut gue Berdasarkan rekomendasi Orang yang udah pernah pakai Jadi misalnya temen lo nih Udah pernah pakai kontraktor Dia rekomen ke lo Boleh Kalau lo hanya denger-dengar Atau liat di pameran Atau liat di Instagram Atau liat di manapun Di website-nya keren atau apa Ya bukan berarti pasti jelek Hati-hati Hati-hati Lebih aman Lo cari rekomendasi dari orang Yang sudah menjadi klien Dari orang tersebut Betul Dan ini pengalaman lo berarti ya Ya Lo berarti ngeliat dari social media waktu itu Udah lah Udah lah Udah dibahas Ya kan gue pengen tau Udah 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 rapi sekarang Udah rapi sekarang Udah rapi sekarang Berarti itu ya Berarti harusnya kita cari Kontraktor yang sudah teruji Gitu Ya Lu gak ngabarin bokap gue Kenapa bokap lo kontraktor? Iya Bikin-bikin rumah juga Gitu Wah gue liat itu Gue kasih tau ke bokap gue Serius lo? Lo kasih tau Kocak gue bilang Mas pintunya gini Ya mungkin dimingin rumah komedian Harus punchline Tersebar dimana-mana Bisa gitu kok ya Rugi dong jatuhnya ko ya Susah lah Susah lah Enggak gue nanya rugi Memang aneh di Indonesia ini Aneh gitu Kalau gue rasa semua orang Bukan gue doang Kalau ada kontraktor Kemudian ada kesalahan Atau ada delay gitu Memang klien tuh kayaknya Susah dapet Pertanggung jawaban ya Maksudnya misalnya Lu sama kontraktor Janji tanggal sekian udah beres Terus enggak Ya paling kan minta maaf ya Masa mau lu bawa ke pengadilan Kan males juga gitu Cuman ya begitulah Suka dukanya Berarti gak lu perpanjang waktu itu dia? Enggak Dianya tanggung jawab Tinggalin terus Kalau sama bocah-bocah Pasti dijawab Ditahu di senior Enggak lah Maksud gue Udah biar move on aja Mereka juga kan Mau berusaha Siapa tau kejadian gue Membuat mereka berusaha Lebih baik lagi Benar gitu Jadi gak usah diungkit-ungkit lah Benar Saya sudah move on Dibenerin ya Banyak ya ikhlas Ya dibenerin lumayan banyak Keluar duit sendiri Tapi puas sama hasilnya Ada kolam renang kan Dalamnya? Ada kolam renang Oke mantap Yang masuk situ Keluar diancol ya Keren Kontraktornya keren bro Diancol nih Diancolnya pasar seni Saking salahnya Nyambung ancol Rikin juga bermasalah tuh Kalau gak salah tuh Gue rasa kalau lu Tanyain lu survei orang-orang Lebih banyak yang bermasalah Daripada yang enggak Karena gue udah ngecek Iya Gue juga Gue juga Gue juga Gitu lah Ya gitu lah Dunia Ngeri ya Ya karena Manpower lah Manpower Ya Paham gue Ya besok gue Kalau mau bikin Sama bokap gue aja Jadi kalau salah Wah gak bisa protes juga bro Tembok lu itu Keluarga lu yang retak Oke lah temen-temen Tepuk tangan dong Buat ko Erna Terima kasih Thank you PWK Luar biasa Satu jam kita ngobrol Panjang Nonton lah Ini film pertamanya Aco loh Gue selalu nonton film Tadi lu ngenes Kagak nonton Gue guyur nih Ngenes gue gak nonton sih Karena di Padang Belum ada bioskop Ada alesan Ada alesan Waktu itu Ya emang Ya sekarang ada Ini ada di Padang dong 30 April bioskop 30 April 30 April Ini ada di Padang dong ya Ada dong Padang seluruh Indonesia Silahkan nonton Gara-gara warisan Thank you Produsernya tidak diragukan lagi Kalian akan Ngaka kocak Gue kasih beban nih film ini Ini pertama kali gue ada Diki juga Baru pertama nih ada Diki Ada Diki juga Pertama kali ini ada Diki Oke ada Diki juga Diki Divi Luar biasa Respect mania Siap mantap Yang dimana sutradaranya Bang Aco Langsung Yes Produsernya Nih Koko kita Next filmnya Akan produserin Pacah Parui Iya Oke coba kok Lumayan nonton 20 ribu Iya Lumayan Di Youtube Sekali lagi Sukses filmnya kok Thank you bro Salam buat Bang Aco juga Sip Dan juga disini ada temen-temen Dari Star Vision ya Bang Lihat saya nih Boleh jadi preman Oke bang Gilang Pak Parwes ya Pak Parwes betul Say hi dong buat Pak Parwes Halo Pak Parwes Menjilat-jilat dulu Menjilat-jilat dulu Diki Mantap Pak Parwes Gimana ngeliat Mamat pake baju putsal Kok awareness baik loh Mau buka baju Itu tuh ngasih baju Ke Gak mau dia Gak mau dia Gak mau dia Gak mau Orang gak kambek Mau kasih out Apa Jazz gue Gue kan dalamnya ke meja Yaudah jazz gue buat lu mat Pake aja Gak mau Udah miskin Sombong Respect mamat Respect mamat Viewsnya tinggi terus Youtubenya Gokil Gokil Has kreatif Dan kok Ernest Kayaknya harus juga di maling nih Di awal tadi Awalnya politik tuh Gue ketar-ketar Oh gue gak Gue maling gak berani gue Udah lah Serius banget itu Cocok Wah itu mah cocok Buat pandangan dari Kok Ernest Tentang politik Indonesia Pasti salah ngomong Gue disitu Coba dulu Pasti salah ngomong gue disitu Kepancing gue Pasti kepancing Salah ngomong Ujung-ujungnya Ya kan kata lu Kalau rame Itu yang bikin besar kita Iya Itu kan kasusnya Buat orang-orang yang Belum besar Kalau saya udah cukup lah Lumayan Segini cukup lah Gak perlu dibesar-besarkan lagi Wah gak berani gue Kayak gitu-gitu Oke teman-teman Terima kasih Kok Ernest Sekali lagi Dan teman-teman Jangan lupa nonton Tanggal 30 April Gara-gara warisan Hanya di Bioskop Tercinta kalian Yoi Bagus sekali Dan silahkan kalian komen Siapa lagi yang harus saya undang Banyak banget yang nanyain kok Ernest Nih Terima kasih teman-teman Oke Mantap Terima kasih teman-teman Jangan lupa like, subscribe Dan share video kita Saya Pres Teguh Dan juga ada kok Ernest Pamit Sampai bertemu Eh ya jangan lupa Puasanya harus tetap jalan Ini tayang bulan puasa bukan bro Puasa Ya Gue makan lagi Gak apa-apa Udah malum ini Kecuali tadi Gue juga batal kan Oke Sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya Dadah Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi